Halo apa kabar semua, kita berjumpa lagi di awal ulas studio. Bersih dan indah itulah tata yang berkesit jika mendengar negara Jepang. Berkat kemajuan negaranya, Jepang menjadi salah satu destinasi negara yang wajib untuk ditunjungi. Jepang menyubuhkan lingkungan yang nyaman bagi siapapun yang menguntunginya. Sudah semestinya para usiaan akan mengukai negara ini. Tapi siapa sangka dibalik itu semua, negara Jepang punya kota yang sangat kumur dan dihapus dari peta Jepang. Kota ini bernama Kemenegasaki. Berada di wilayah Osaka Selatan, kota Kemenegasaki jauh dari kata Mokeren. Kota ini dikenuhi bangunan yang tidak kerawat, sampah yang berserakan dan para pengangguran. Kota ini jadi tempat tinggal bagi mereka yang tidak memiliki rumah. Mereka terpaksa tidur di pinggir jalan sehingga pemandangan seorang tidur di pinggir jalan menjadi hal yang biasa di kota ini. Kota Kemenegasaki adalah sisi lain dari Jepang yang tidak mengenakan. Kota ini didominasi oleh para pengangguran lansia dan memiliki suasana yang sangat kumuh. Bahkan, sangking kumuhnya pemerintah Jepang sengaja menghapus kota ini dari peta seakan-akan penggantan menerima keberadaan kota ini. Pada tahun 2008, Kemenegasaki diunik oleh 25.000 pekerja harian yang sebagian besar sudah lanjut usia. Sekitar 13.000 diantaranya adalah para Tunawisma. Para Tunawisma ini tidur di jalanan. Tak sedikit pula perkambungan kumuh yang menyemut di dekat bangunan-bangunan kosong. Kemenegasaki dulunya adalah kota yang dikhususkan bagi para pekerja proyek Sensei Kai alias pemukiman di Osaka Selatan. Setelah proyek selesai, pemerintah Osaka meminta agar para guru kembali ke daerah masing-masing. Namun, mereka justru menolak dan memilih tinggal di Kemenegasaki. Akibat terlalu banyaknya gandangan dan pengangguran, pemerintah Jepang berinisiatif agar menghapus kota ini dari peta Jepang. Hal ini bertujuan agar para wisatawan tidak datang ke kota ini. Tingkat kebersihan di kota Kemenegasati sangat kurang baik, sehingga akhirnya kota ini pun dihapus dari peta Jepang. Penghapusan kota ini dilakukan agar para wisatawan tidak mengetahui dan tidak dapat berkunjung ke sana mengingat keadaan kota yang kumuh ini. Pemerintah di sana juga memblokir informasi-informasi yang menyebarkan tentang kota kumuh ini dengan tujuan agar sedikit yang tahu mengenai salah satu keberadaan aib kegara Jepang ini. Kini nama kota Kemenegasati sudah berganti nama menjadi Airin Chiku. Meski kerap diasingkan, warga yang tinggal di Kemenegasati tetap menjalani hidup seperti biasa. Kegiatan jual-beli masih berjalan di kota ini. Para warga kota Kemenegasati juga mempunyai kebiasaan menonton televisi pada pagi hari di area umum. Hal ini dikarenakan karena para warga kota tidak memiliki televisi, sehingga disediakan televisi di tempat umum untuk ditonton secara bersama. Kemenegasati menjadi bukti bahwa daerah kumuh bukan hanya terdapat di negara perkembang saja. Daerah yang kumuh dan tidak terawat juga bisa terdapat di berbagai belahan negara, bahkan negara maju sekalipun seperti Jepang. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai kota Kemenegasati, kota yang dihapus dari peta Jepang ini, silakan share di kolom komentar. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Terima kasih.